Intro PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Herman membuka kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 di lapang olahragaman 1 Cianjur, Minggu 24 Maret 2019. Ada pun maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk mengedukasi masyarakat pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini akan mendidik masyarakat dengan cara memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman proses pelaksanaan pemilu serta menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi khususnya menjelang pemilu 2019. Pemerintah daerah bersama jajaran KPU akan bertekad pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini menargetkan minimal 70% tingkat kehadiran masyarakat akan terpenuhi, tegas PLT. Karena kita harus memilih lima kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Cianjur sehingga hal tersebut banyak yang mengalibikan adalah pelaksanaan pemilihan umum yang paling sulit. Tapi insya Allah sesulit apapun kalau kita laksanakan pasti bisa. Dan saya tadi juga sudah berbincang-bincang dengan ketua KPU Saya meyakini dan saya bertekad bahwa pada pemilihan ini, tahun ini Saya menangkitkan minimal 70% tingkat kehadiran masyarakat bisa terpenuhi. Dan tidak tanpa alasan, saya dengan KPU akan berjuang terus. Saya akan mengoptimalkan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur Saya akan mengoptimalkan dengan jajaran TNI, dengan Pak Dandi Saya akan mengoptimalkan dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Pak Wakapores Kita bersama-sama agar Cianjur bisa mencapai target minimal 70% kehadiran masyarakat bisa hadir Dan juga saya akan memohon bantuan Turut pada kegiatan tersebut, jajaran KPU, Bawaslu, Badan Kes Bangpol, jajaran TNI, Polri, serta tamu undangan lainnya Terima kasih atas partisipasi